Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Anda bahkan minta Gibran itu ya Anda mengaku Sohib dengan Gibran Kemudian juga Anda minta Gibran untuk Mulai mempersiapkan diri karena berpotensi jadi pemimpin masa depan Kita tahu sekarang ada uji materi Uji Judicial Review di MK Soal batas usia Capres-Cawapres Mau diubah dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun Anda sepakat itu? Karena itu bisa menjadi peluang bagi Gibran untuk menjadi pemimpin masa depan Alias sebagai jawabres Saya sudah tegur Saya minta supaya jangan dia-iain itu Sebab itu kan perubahan persyaratan itu hanya diarahkan pada Gibran Kan itu namanya dia egois Mesti Gibran bilang oke kalau berlaku pada semua orang itu saya mau Tapi siapa yang dimaksud dengan Yang disasar oleh perubahan itu? Kan Gibran Kan nantinya memang akan berlaku untuk semua orang Tapi hanya satu atau hanya dua tiga mungkin yang bisa menjadi jawabres kan Bang? Iya siapa? Kan cuma Gibran yang dihitung kan Yang diucapkan di publik cuma Gibran Mana ada orang lain yang punya potensi jadi wakil presiden Dan usianya seusia Gibran gak ada Jadi itu manipulatif tuh Karena itu saya bilang oke dipakai aja 2029 Supaya banyak anak muda yang masuk dalam parameter itu kan Tapi gak apa-apa dong kalau misalnya ada memang sosok anak muda punya potensi Kan Bang Roki juga mengakui Gibran ini punya potensi yang besar Tapi ada aturan etik di dalam konstitusi Perubahan konstitusi harus menguntungkan yang di depan bukan yang sekarang Itu prinsipnya Kalau saya ubah konstitusi bukan demi saya Demi yang berikut itu Jadi kalau misalnya tiga periode iya bukan buat saya Buat yang berikut Kan gak mungkin konstitusi dibuat hanya untuk kepentingan subyektif satu orang Sekarang ada juga nih Bang Roki wacana ya MPR punya wacana untuk mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di antaranya adalah menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara lagi Yang artinya bisa memilih presiden Kemudian juga mengatur soal nanti penundaan pemilu karena kondisi-kondisi darurat tertentu Apakah itu bencana, apakah itu pandemi Anda menilai ini murni Motifnya adalah demi kepentingan bangsa Memang kita perlu memasukkan pokok-pokok haluan negara, PPHN dan tadi Atau ini politis lagi hanya untuk kepentingan satu orang lagi? Saya tanya kalau dia tidak diucapkan melalui diskursus akademis Dan tidak diedarkan sebagai naskah akademis Itu artinya palsu Kan kita mesti curiga Ini pintu masuk untuk membenarkan pemilu ditunda Atau semacam ya VALF itu Kalau terjadi kekacauan ya ditunda aja kan Jadi sebetulnya main-main dengan MPR itu berbahaya itu Dalam keadaan ketidakpastian politik hari ini Kalau MPR itu isinya adalah partai-partai yang dari awal kita tahu bermutu Ini kan tidak bermutu semua kan Wacana itu kan dipakai hanya untuk Ya lip service Bukan lip service sebetulnya Upaya untuk membuji presiden Supaya beri kami kesempatan Untuk masuk kembali dalam pemberitaan presiden Jokowi Sudah ditegaskan kok Ini rencananya seusai pemilu 2024 Iya tapi seusai pemilu itu Kita menghitung tuh Seandainya Wacana itu diucapkan Seusai pemilu ngapain dimulai dari sekarang kan Tunggu aja MPR berikutnya kan Ketinggalan 6 bulan ada MPR berikut Ngapain MPR sekarang Mau Mendikte MPR yang akan datang Itu juga prinsip konstitualisme Nggak boleh MPR yang sekarang mendikte MPR yang akan datang Oke Bang Rokih dengan kasus yang Tengah Anda hadapi saat ini Benar Anda juga banyak sekali Dalam 2 minggu terakhir ini Mendapatkan ancaman-ancaman Atas perkataan Anda kepada presiden Jokowi Iya tuh WSI itu pagi-pagi Udah ada telepon aneh WSI itu mungkin 100 WSI setiap hari itu Mengancam secara fisik Tapi buat apa lah ya nih Ancaman-ancaman B**** gitu kan Kan diancam secara fisik Ya datang aja Nggak ada soal kan Baik Oke kesimpulan terakhir Berarti sampai detik ini Anda tidak merasa bersalah ya Dengan kata-kata itu Jadi Anda tidak akan minta maaf sama sekali kepada presiden Jokowi Baik kalau begitu Terima kasih Bang Rokih Gerung Atas waktunya di perantai news hari ini Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!